Piala Dunia 2022 Ketikanya adalah pemain MU yang diangkut oleh Gareth Southgate ke Piala Dunia 2022 Trio Maguire, Shaw Rashford pun langsung tampil menjanjikan dalam pertandingan pertama timnas Inggris di Qatar Mereka terlibat langsung dalam penciptaan 3 dari 6 gol to 3 Lions ke gawang timnas Iran di Khalifa International Stadium Senin 21 November 2022 Di Jaket Mesos, permainan Harry Maguire dan Luke Shaw bahkan dikait-kaitkan dengan 2 defender legendaris dunia Paulo Maldini dan Roberto Carlos Kekonyolan yang sering ditampilkan Maguire saat membela MU seperti menguap Dia tampil lugas di lini belakang juga ampuh saat mengalirkan bola dan menciptakan peluang Maguire ialah pencipta peluang berbahaya pertama timnas Inggris ketika bola sundulannya menggetarkan Mistar gawang Pada menit-menit awal, Kapten MU itu juga melepaskan satu percobaan yang meleset dari gawang Aksi Maguire yang digagalkan Mistar turut memicu agresivitas tim hingga lahirlah gol pertama via sundulan Jude Bellingham 3 menit kemudian Selanjutnya, kepala Maguire juga membuahkan asis yang diteruskan Bukayo Saga untuk menciptakan gol kedua timnas Inggris Catatan Sofal Skor menunjukkan Maguire melepaskan 3 percobaan 10 umpan panjang akurat, operan presisi 89% dan menang duel udara 100% Ada perlu Shaw bermain lugas di sisi kiri pertahanan timnas Inggris Kontribusi nyata pemain yang kerap dijuluki Soberto Carlos pada hari terbaiknya ini berupa umpan silang yang melahirkan gol pembuka Bellingham Kalau dirunut, proses gol tersebut juga terjadi berkat Adil Maguire yang memberikan umpan datar dari lini belakang Performa gajor wakil MU pada duel Inggris versus Iran dilegapi aksi Marcus Rashford di bapak kedua Masuk sebagai pengkati Bukayo Saga, Rashford cuma butuh waktu 43 detik untuk mencetak gol di Piala Dunia Tembakan mendatar kaki kirinya usai mengecoh lawan menghasilkan gol kelima bagi The Three Lions Timnas Inggris pun menutup pertanian pertama di grup B Piala Dunia dengan kemenangan masif 6-2 atas Iran Keseluruhan gol pasukan Southgate dibuat Bellingham, Saga, Raheem Sterling, Rashford, dan Jake Grealish Ada pun timnas Iran sekedar menipiskan defisit melalui duikol Mehdi Taremi Lebih lanjut, pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengungkapkan kondisi Harry Maguire dan Harry Kane Seusai pertandingan melawan Iran Timnas Inggris harus menghadapi situasi mengkhawatirkan terkait kondisi Harry Maguire dan Harry Kane Harry Maguire dan Harry Kane tampak mengalami kesakitan Maguire terlihat kesakitan setelah penyerang Iran Mehdi Taremi mencetak gol pertama untuk timnya pada menit ke-65 Back MU itu sempat terduduk di lapangan sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Eric Dier pada menit ke-70 Berselang 5 menit kemudian giliran Harry Kane yang ditarik keluar Sebelum itu, pergelangan kaki Harry Kane sempat tertekuk saat berbenturan dengan pemain Iran Morteza Poura Liganji Seusai pertandingan, Gareth Southgate menjelaskan kondisi yang dialami Maguire dan Kane Penjelasan Gareth Southgate bisa jadi melegaikan bagi para pendukung timnas Inggris Pasalnya, Gareth Southgate belum melihat kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan terkait cedera Maguire Lalu, terkait kondisi Harry Kane, Gareth Southgate memastikan bahwa Sang Stryker berada dalam kondisi baik-baik saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!